Hey, welcome back to my channel Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe Kemudian like video ini Untuk mendapatkan video yang sesuai minat kalian Kalian klik kanan pada profile ini Kemudian pilih open link new tab Kemudian kalian pilih yang namanya playlist Silahkan dipilih playlist yang sesuai minat kalian Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kawan-kawan pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan bagaimana kita Menyekan fotocopy bulat balik Pada mesin Kyocera M2040DN Jadi disini Kita akan coba untuk men-scan ini Biasa Nah, di bagian sini Nanti Ini sudah kita langsung pilih saja Kita pilih A4 Kita pilih A4 Nanti silahkan disesuaikan saja Kawan-kawan mau Kertas untuk scan-nya Nanti apa ya Mau A4 atau HPS Ini saya pilih saja A4 Ini sudah saya simpan di program nomor 2 Untuk A4-nya Bagi kawan-kawan yang belum menyimpan programnya Nanti silahkan dilihat video saya yang sebelumnya Itu sudah saya buatkan videonya Nah, disini kalau sudah seperti ini Ini sudah posisinya A4 Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi di function menu Di function menu Kita tambahkan lagi yang namanya duplex Kemudian Kalau untuk dia di bagian sini Kawan-kawan ya Di bagian sini Di bagian flat sini Kita pilih yang namanya Ini ya One-sided Two-sided Kita pilih saja Oke Nah, kemudian Langsung saja kita scan kawan-kawan ya Kita scan Posisinya Scan-nya nanti Yang pertama seperti ini Kemudian yang keduanya nanti Balik lagi seperti itu ya Ini kita scan ya Yang pertama ya Kita scan Nah ya Kemudian kita balik lagi Scan-nya ya Nah Jadi baliknya itu ke atas itu ya Kayak gininya baliknya ya Kemudian kita scan lagi Oke Kemudian kita pilih Kita end scan ya Maka dia akan keluarnya A4-nya bulat-balik ya kawan-kawannya Oke ya Nah ini kita lihat ya Nah ini dia Scan-nya bulat-balik Ya sudah ya Sudah sempurna ya Nah sekarang Kalau dia Untuk Kakak ya Kakak sama Sama saja kawan-kawannya Jadi dia tetap Nanti baliknya yang pertama Scan seperti ini Kemudian balik lagi Seperti ini ya Jadi sama saja Perlakuannya tetap sama Jadi Di baliknya Seperti ini kawan-kawannya Oke sekarang ini Untuk yang flat Sudah selesai ya Nanti silahkan diatur saja Misalnya mau haps Hps Kalau mau haps Jadi tinggal dipilih saja Tadi Function menu Kemudian One two sided Untuk yang Flat ini Kemudian kalau untuk yang Pakai yang ini Pakai yang Atas ini Untuk adept ini Ini sama saja ya Kita Kita kembalikan lagi Settingannya Kita reset lagi Kemudian kita Panggil lagi Untuk haps Ini untuk Ampat ya Jadi ampatnya biasa Belum ada Bulat baliknya ya Kita tambahkan lagi Function menu Kita pilih Function menu Kemudian kita pilih Duplex ya Kita pilih duplex Kemudian kita pilih Yang namanya Two Two sided Nah dua Kedua sided ya Jadi Nah ini ya Kita pilih yang ini Dua sided Dua sided ya Nah yang ini ya Oke yang ini ya Kita pilih Nah kemudian Kita baru letakkan Di bagian atas ini ya Di bagian atas ini Oke Kemudian Masa saja kita tekan ini Oke maka dia Akan otomatis Balik sendiri ya Ini dia Tadi Langsung Scan nya Bulat balik ya Disini ya Karena ada lampu Di atas dan lampu Di bawah Jadi dia hanya sekali Langsung Seperti itu Tapi di bagian bawah ini Dia akan Fotokopi nya Bulat balik ya Nah ini kita lihat Tuh Dia turut fotokopi Secara sempurna ya Coba Gitu saja ya Terima kasih telah menonton Video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton